Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah semuanya ya? Sudah Selamat siang Oke, sebelumnya saya absen dulu Rosy? Hakim? Hakim Alvin? Alvin pak Oke, sebelum gak pelajaran Anggap baiknya kita berjalan dulu Agar ilmu yang kita sampaikan nantinya akan bermanfaat Mengkumpul mas Hakim? Oke, awali doanya Tua mulai Tua selesai Oke Jadi pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas tentang bab yang pertama Yaitu kita bahas tentang subdemanya Al-Quran Kitabku Jadi nanti kita akan membahas yang pertama yaitu apa sih itu definisi Al-Quran Terus yang kedua fungsi dan tujuan Al-Quran Terus yang terakhir kita akan membahas tentang nama-nama Al-Quran Oke, langsung saja yang pertama yaitu definisi Al-Quran Disini mungkin ada yang gak tau apa sih itu Al-Quran? Al-Quran Wahyu Nah Oke, jadi lebih depannya yaitu Al-Quran adalah wahyu dari Obo subhanahu wa ta'ala yang didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan untuk kita umat manusia Yaitu dengan tujuan untuk sebagai batuman atau cekalan atau pegangan ya Sebagai pegangan Selain itu Al-Quran juga sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya Terus secara bahasa Al-Quran itu berasal dari Al-Quran itu adalah kitab yang paling banyak dibaca oleh umat manusia baik itu muslim ataupun non muslim Semoga ya Semoga ya Semoga ya Oke Terus Ini ada yang gak nyala Terus yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan Al-Quran Oke, fungsi dan tujuan Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu pasti ada fungsi dan tujuannya Yaitu yang pertama sebagai petunjuk umat Islam Nah, petunjuk yang bagaimana sih? Jadi, Al-Quran itu sebagai petunjuk yang dapat bisa membedakan antara yang hak dan yang batu, antara yang benar Nah, salah Seperti Jadi, Al-Quran itu adalah kitab yang tanpa keraguan Seperti yang diselaskan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Yalikang kitabulari babi Budalil mutaki Yaitu yang artinya Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya Dan petunjuk bagi mereka yang bernakwa Nah, itu Terus yang kedua yaitu sebagai sumber ajaran umat Islam Ini tidak pasti ya Sebagai sumber ajaran umat Islam Contohnya yang pertama Al-Quran menjadi dasar pembaliknya Antara pengecahan masalah Terus yang kedua Sebagai dasar pengetahuan Terus yang ketiga Sebagai penerang dasar kehidupan Terus yang terakhir Sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia Pada dasarnya Di dalam Al-Quran itu Sudah ada peringatan-peringatan untuk manusia Untuk bisa Untuk tidak membuat kesalahan ya Nah, terus Kalau manusia itu Membuat kesalahan Berarti Berarti dia itu Melaksanakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan seharusnya manusia itu Menjadikan masalah Sebagai pelajaran Terus yang ketiga Yaitu Kita bahas tentang Nama-nama Al-Quran Jadi Sebenarnya Nama-nama Al-Quran itu Ada banyak sekali Bahkan ada beberapa Ulama yang Berpendapat Bahwa Nama-nama Al-Quran itu Yang pertama itu Ada yang berpendapat Bahwa nama-nama Al-Quran itu Ada 46 Ada 55 Terus Ada yang berpendapat Bahwa nama Al-Quran itu Ada yang 100 Jadi pada dasarnya Nama-nama Al-Quran itu Bersepat Tofinia Tofinia Atau Berdasarkan Pada Al-Quran Jadi Tidak boleh dibuat gue sendiri Atau tidak boleh Ya itu Tidak boleh dibuat gue sendiri Kemudian Nama-namanya itu Apa tadi Yang dari tadi kan Kita sudah melakukan Terminisi Al-Quran Terus Tujuan-tujuan Al-Quran Nah itu Artinya sudah Bisa Kita tarik Kesimpulan Atau kita Ada kata kunci dari itu Ada nama-nama Al-Quran Contohnya Yang pertama Ada Hati Bumidya Al-Qurqan Ya terus Ada Pemberi peringatan Asikir Terus ada lagi Anur Asifat Dan masih banyak Murti yang lainnya Masih Paham ya Paham Nah kalau paham Mungkin Akan Bapak Beri soal Tapi soalnya ini Sedikit berbeda Ada Sedikit kayak Game-game itu Siap Siap Jadi nanti yang saya tunjuk Maju Terus Memainkan game Nanti ya Yang bisa Nanti saya kasih Hediah Kalau tidak bisa Saya strap Di depan Siap ya Siap Oke Mas Resi Nunggu Siap Mas Resi Siap Jadi ini namanya Koringful ya Oke Oke Tiga ya Dulu disini ada pertanyaan Dalamnya Sebutkan pertanyaannya Apa saja Fungsi Dan tujuan Al-Quran Apa saja Sebagai pertunjuk Umat manusia Sebagai sumber Ajaran Toko Umat islam Sebagai Peringatan Dan peradaan Bagi manusia Pintar Pukul tangannya Teman Tersi 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 Oke mungkin Semuanya Tersi Dan sudah bisa Menjawab pertanyaan Tersi Mas Resi Banyak sekali Tersi 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 Kamu kok Saya beri pertanyaan Tersi Oke Mungkin untuk Pertemuan Ketepan Eh Saya akan Beri tugas ya Kalian bisa Membuat Saya Kalian bisa Menulis Nama-nama Al-Quran Di buku kalian Siapa Gak usah dihafalin Cuma menulis saja Siap Siap Oke Mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Kalau ada Salah-salah Salah kata Saya mohon maaf Kita tutup dengan Bacaan Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.